Hai semua pengembar drama korea terjumpa lagi dengan fans ke drama drama besutan squid game yang resmi ditayangkan pada 17 September 2021 sukses meraih popularitas karena peluang cerita yang unik dan juga menegangkan diperankan oleh Lee Jung Jae Park Hesu Jung Hoon serta Wiha Jun dramanya sendiri berhasil menghipnotis penonton di setiap episodnya salah satu adegan yang ikonik ada di episode satu dimana saat permainan lampu merah dan lampu hijau yang melibatkan boneka berwujud anak kecil perempuan baru-baru ini juga terungkap asal-usul boneka menyeramkan tersebut yang ternyata milik sebuah desa di Korea Selatan lho penasaran dengan asal-usul boneka menyeramkan boneka seram di drama Squid Game milik suatu desa di Korea Selatan pada episode satu drama Squid Game boneka yang menyerupai anak kecil perempuan saat permainan lampu merah dan lampu hijau turut menjadi sorotan netizen karena sosoknya yang dinilai menyeramkan melansir dari Korea bu belakangan diketahui jika boneka tersebut adalah milik desa kereta kuda yang terletak di Kabupaten Jincheon di chong-chong bonggdo Korea Selatan gabupaten Jincheon sendiri dapat dicapai dalam waktu 2-3 jam perjalanan darat dari kota Seoul yang memiliki desa dan museum kereta kuda atau Macha Land boneka di drama Squid Game itu berdiri tegak di depan pintu masuknya menurut penuturan warga sekitar boneka tersebut sudah ada sebelum syuting drama Squid Game tim produksi drama Squid Game meminjamnya untuk sementara dan saat ini sudah dikembalikan ke tempat semula kabarnya saat ini boneka raksasa itu kehilangan dua tangan yang usai menjadi properti di drama Squid Game namun tidak ada informasi lebih lanjut mengenai kabar ini drama Squid Game pecahkan rekor selang 5 hari setelah perilisannya pada 23 September 2021 drama Squid Game menuduki peringkat pertama di platform streaming Netflix drama ini juga memecahkan rekor peringkat tertinggi di Amerika Serikat untuk kategori seri alasan Korea Selatan yang sebelumnya diduduki oleh drama Sweet Home berkat plot cerita serta acting para pemainnya drama Squid Game menjadi tontonan yang menuai banyak sorotan di berbagai negara seperti Jepang Kanada Jerman Hong Kong dan puluhan negara lainnya tidak sedikit penonton drama Speed Game yang mengharapkan adanya season 2 namun sang sutradara menganggung belum memiliki rencana untuk merealisasikan hal tersebut tetapi jika aku melakukannya aku pasti tidak akan melakukannya sendiri aku akan mempertimbangkannya untuk menggunakan ruang penulis dan menginginkan banyak sutradara berpengalaman ujar wang dong yuk kepada variati beberapa waktu lalu yaa itulah selusul boneka menyeramkan di drama Speed Game nah bagaimanakah tanggapan kalian mengenai hal tersebut silahkan tulis komen kalian di bawah ini terima kasih buat kalian yang sudah bergabung ya sampai jumpa kembali bye bye don't need no coffee yet got no makeup how do you look so fine what's up what's up how did I make you mine stay a minute another minute hold on a second love this moment yeah stay a minute another minute hold on a second love this moment yeah love this moment yeah love this moment yeah bye love this moment yeah